Di masa pandemi COVID-19 ini banyak keluarga yang bahkan kehilangan tempat tinggalnya karena sudah tidak lagi memiliki uang untuk mengontrak. Kami akan mewawancarai salah satu keluarga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Saya akan tetap menjaga jarak. Halo Ibu, selamat malam. Mohon maaf diganggu keluarganya sebentar ya, kita sharing dengan Kompas TV ya. Ibu namanya siapa dan asalnya dari mana nih Ibu? Ibu Mulyanti asli dari Bogor. Ibu Mulyanti asli dari Bogor. Ibu kalau boleh tahu sehari-hari Ibu kerjanya sebagai apa? Semuluh. Kalau bapaknya? Jualan barang bekas. Udah berapa lama Ibu mengai rezeki di Jakarta? Kalau saya hampir 10 tahun. 10 tahun mengadu nasib di Jakarta seperti itu. Ibu, di tengah wabah COVID-19 ini pemerintah juga melakukan berbagai cara nih. Selatunya juga melakukan razia juga dan memberikan tempat tinggal sementara. Lantas, kenapa Ibu memilih untuk dibantu oleh relawan dibandingkan oleh pemerintah? Kalau baru itu saya nggak memilih pemerintah, nggak memilih relawan. Ini emang kebetulan mendadak aja bantuannya. Saya juga nggak nyangka, nggak nyangka bakal dibantu seperti ini. Nggak nyangka? Nggak nyangka. Ibu, sebelum adanya pandemi COVID-19 itu sebelumnya tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya sebelumnya sih masih bisa ngontrak di daerah Budi Kemuliaan. Itu masih IH juga berjualannya masih lumayan lah gitu. Sekarang kan lagi keadaan begini ya otomatis IH juga nggak bisa jual, nggak bisa apa ya. Beginilah jadinya. Jadi terpaksa meninggalkan kontrakannya seperti itu karena? Nggak ada buat bayarnya itu. Nggak ada uang untuk dibayarnya lagi. Nggak ada uang untuk dibayarnya lagi. Iya, kadang ketemu ketanggung nggak gitu. Oke Ibu, kan ini ketengah wabah COVID-19 ini. Apakah sudah ada bantuan dari Pemkot atau pihak terkait bantuan sosial seperti makanan atau mungkin pakai sembako Ibu saat ini? Sembako sih saya belum pernah. Paling kalau berbentuk makan kayak nasi itu mah ada aja dari mobil, entah dari motor ada aja. Cuma kalau berbentuk sembako belum pernah. Namanya saya hidup di jalan kok. Ibu Yanti, ini di tengah masa pandemi seperti ini dan juga dalam masa kehamilan, kalau boleh tahu berapa lama buku kehamilan? Masuk sembilan bulan. Masuk sembilan bulan. Ini bagaimana Ibu menanggapinya seperti itu di tengah COVID-19 dan juga di tengah harus kehamilan sembilan bulan ini? Ya, saya menanggapnya ya pasrah aja lah. Mau mudah keadaannya begini, mau diapain ya. Saya nggak terlalu ini sih orangnya. Pasrah aja. Nggak ada persiapan khusus seperti itu ya Bu. Tapi mungkin bisa meminta tanggapan yang sedikit terkait bantuan yang diberikan oleh lawan yang dilakukan pada hari ini dengan memberikan kontrakan seperti apa ya? Saya udah bersyukur banget udah ada yang bantu saya lagi keadaan begini. Saya senang banget. Jadi campur, senang sama sedih udah campur aduk gitu. Nggak nyangka kok masih ada mau peduli sama seperti saya ini, orang dermawan masih ada aja gitu yang peduli sama orang-orang di bawah seperti saya. Saya bener senang banget. Sedang banget saya. Saya bener senangnya saya memikirkan anak-anak. Kalau hidup seterusnya di jalan gimana gitu ya. Jadi ini sangat terbantu dengan ada bantuan dengan ada lawan ini ya. Mungkin saya nggak bisa ngebalas apa-apa. Mungkin Allah yang ngebalas kebaikan mereka ya. Terima kasih telah sedikit bercerita, berbagi juga kepada Kompas TV di tengah pandemi ini dan juga di tengah masa kehamilan. Semoga sehat selalu, adiknya dan juga keluarga kecilnya ini ya. Oke. Omnya juga biar sehatnya tadi ya. Biar banyak risiko pancong umurnya didoain sama saya ya. Saya nggak bisa bantuan papanya Allah yang kehanus. Ya terima kasih Bu Yanti sekali lagi. Dan memang saudara ini juga menjadi salah satu contoh keluarga yang terdampak dengan adanya COVID-19. Walaupun untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga telah memberikan juga bantuan tempat tinggal sementara. Tetapi juga masih ada beberapa lapisan dari masyarakat yang masih belum tersentuh dengan bantuan ini. Dari informasi juga kami dapatkan ada sekitar setidaknya 2 juta orang yang terdampak kerjaannya akibat masa pandemi corona ini. Dari Jakarta, Francisco Donasiano, Bondan, Kompas TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.